Kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sudah ditanda tangani Presiden. Kenaikan Iuran nyaris 100% dan hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Sulsel akan menaikkan anggaran pendapatan biaya daerah Sulsel pada tahun 2020. Presiden Joko Widodo telah menanda tangani Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan kelas 1 akan membayar Iuran Rp160.000 sebulan. Iuran peserta kelas 2 menjadi Rp110.000 sebulan dan kelas 3 sebesar Rp42.000 sebulan. Terkait kenaikan Iuran tersebut, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan akan ada perubahan dan peningkatan anggaran pendapatan biaya daerah 2020 ke depannya terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, mantan Bupati Bantaeng dua periode ini juga menjelaskan pemerintah Provinsi akan mengkaji ulang terkait kenaikan Iuran BPJS di semua kelas. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel Bahtiar Baso mengungkapkan terdapat dua opsi dalam menyikapi kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, yaitu kenaikan APBD atau melakukan pendataan ulang kepada penduduk miskin yang masuk dalam kategori penerimaan bantuan Iuran atau PBI. Nur Fitri, Serebis TV. Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel Bahtiaran Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel Bahtiaran